Intro PRC Bandung berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor akhir 1-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia Terlebih dahulu PRC Bandung mampu cetak gol lewat Mark Antony Klock di menit 24 dari titik putih penalti Lalu bisa disamakan Semarang lewat wonderkidnya di menit 56 Gali Pretas, asis dari Delvin Rombino dan 1 gol penentu PRC Bandung Yang kedua lagi dicetak Mark Antony Klock di menit 90 plus perpanjang waktu 3 menit Seperti biasa aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Sekalian tekan tombol like-nya Jadi banyak nih teman-teman pendukung PRC Bandung, pecinta sepak bola Indonesia yang mendem aku Bang, bahas pertandingan PRC menghadapi PSIS Semarang Ataupun di postingan yang membahas PRC Bandung di tag nama aku Bang, bahas pertandingan PRC menghadapi PSIS Semarang Sebelum kita masuk ke grafis taktikal kita bahas dulu Wasit Tentu kita gak bahas per item Satu per satu pelanggaran Nah secara overall ada beberapa Keputusan-keputusan wasit Yang patut kita berikan apresiasi Berani memberikan kartu merah Gak tanggung-tanggung memberikan kartu Namun ada juga di sisi lain Bisa diperdebatkan Contoh kejadian wonderkidnya Semarang Gali Pretas yang melakukan tendangan Reaksi, sikap yang berlebihan over Bagi aku teman-teman Untungnya bola yang ditendang oleh Gali Pretas Gak secara mutlak Kena ke posisi Mark Anthony Clark Harusnya keputusan apa yang diberikan wasit untuk momen tersebut Gali Pretas Harus mendapatkan kartu kuning Nah tapi kalau kita lihat Kronologis terjadinya pelanggaran tersebut Sebelumnya Ini pun menjadi pertanyaan sebenarnya Untuk wasit yang memimpin laga ini Nah sebelum terjadinya situasi panas Gali Pretas yang melakukan reaksi berlebihan Pemain Semarang sudah mendapatkan kartu merah Namanya Lutfi di menit 42 Nah setelah menit 42 Dalam rentang yang sangat singkat Terjadilah reaksi yang berlebihan dari Gali Pretas Yang notabene Gali Pretas pun sudah mendapatkan kartu kuning nih Tentu jika wasit mengeluarkan kartu kuning kedua Untuk reaksi berlebihan dari Gali Pretas Maka Semarang bermain semakin kurang pemain di atas lapangan Nah ini artinya ada ketidak Apalah ya Ketidak beranian Ataupun Sikap tegas Quote and quote Aku harus hati-hati teman-teman Dari seorang wasit untuk Harusnya berani memberikan kartu merah Untuk Gali Pretas Walaupun situasinya berdekatan Kemudian foul-foul lainnya Bisa diperdebatkan Kemudian asisten wasit 2 Yang dimana ia salah Menjustifikasi offside Ini luar biasa sih Liga kita teman-teman Gak selesai-selesai masalah Justifikasi offside 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 Itu ya Coba Aku ingin Membaca Pendapat teman-teman Tentang wasit yang bertugas Di pertandingan ini Coba tulis di kolom Komentar Nah lalu kita masuk ke Tactical pertandingan Menggunakan grafis langsung 1, 2, 3 Di atas kertas PSS Marang Gunakan pola 1, 4, 2, 3, 1 Oke Di belakang ada Adi Satrio Bayu Wahyu Lukas Gio Kemudian double pivot Ada Delvin Lutfi Diara Digeser lebih ke depan Yang biasanya Diara Bersanding juga Sebagai Double pivot Teman-teman Kemudian di sektor kiri Ada Taise Di kanan ada Gali Pretas Septian Di lini depan Ya sebagai False name lah Bisa kita sebut Seperti itu Nah Sebelum pertandingan Persib menghadapi PSS Semarang Aku sudah Memberikan komentar lah ya Atas pertanyaan Teman-teman Pendukung Persib Bandung Di postingan Yang membahas Persib Bandung Makanya Follow Instagram aku Atomi underscore Sedeski Bang Apa yang harus Diantisipasi Saat Persib Menghadapi PSS Semarang Disitu aku jawab Individunya Kenapa Karena di beberapa Pertandingan kebelakang Individu pemain PSS Semarang Inilah yang membedakan Khususnya dari Winger sebelah kiri Ada Taisei Marukawa Winger sebelah kanan Ada Gali Pretas Plus Jika Kondisi dari Portes Fit Nah kebelakangan ini kan Portes Gak begitu fit nih Carlos Portes Kondisinya Kalau misalnya ada Portes Semakin menggigit PSS Semarang Nah di lagang ini Kembali Gali Pretas Menunjukkan Sensasionalnya Kemampuan individunya Dan berhasil Ciptakan satu gol Dan pemain-pemain Persib Gagal untuk Memecahkan Situasi dari Apa yang dilakukan Oleh Gali Pretas Lalu Boyan Hodak Bersama Persib Bandung Gunakan pola 1-4-2-3-1 Ini berdasarkan Lapangbola.com Fitrol penjaga gawang Kakang Quivers Alberto 1 Di lini belakang Satu Aku memuji Untuk kesekian kalinya Ketika dia Diletak di sektor Fullback sebelah kiri Rasa aman itu Sangat-sangat Besar Pengaruhnya Untuk lini pertahanan Persib Bandung Ketimbang Edo Pebriansah Kan Edo Sempat dimainkan Saat menghadapi Persib Solo Di sektor Fullback sebelah kiri Itu banyak bocor Dihajar oleh CDB Nah setelah Di babak kedua Akhirnya Boyan Hodak memasukkan Satu saat menghadapi Persib Langsung aman Nah di laga ini Gali Pretas Dari sektor 1 Gak seperti Saat menghadapi Laga-laga sebelumnya Explosifnya Pergerakan dari Gali Pretas Artinya Satu ini oke banget Dari sisi Defensive Plus minus juga Ada orang yang mengatakan Satu Baiknya Dilepas aja lah Gak usah letak Pemain asing Di sektor Back Tapi ini Perdebatan ya Ada juga yang mendukung Kemudian Double pivot Ada Irianto Mark Anthony Winger kiri ada Edo Kemudian winger kanan Ada Fred Madinda di belakang Ezra Walian Sesekali Madinda pun Berduet di depan Bersama Ezra Walian Itu Dinamika Formasi yang dimiliki Oleh Persib Bandung Nah salah satu Bentuk skema Build up yang dilakukan Oleh Persib Bandung Yang sempat Membuat aku terkejut Lantas aku melihat Pertandingan Jauh Sebelum Boyan Hodak Bersama Persib Bandung Apakah game plan Ataupun build up Set play Yang dibangun oleh Boyan Hodak Seperti itu Di sini Akan kita bahas Nah ketika tanpa bola PSCS Semarang Membentuk 4-4-2 Ataupun 4-2-3-1 Seperti ini Di arah Di belakang dari Septian Ataupun di arah Berduet dengan Septian Atau sesekali juga Di arah Menjadi pemain ketiga Di tengah Menjadi 4-5-1 Oke Kita Kembalikan Ke formasi Yang sering kita lihat Ketika tanpa bola Semarang 4-4-2 Ataupun 4-2-3-1 Seperti ini Oke Kemudian Persib Bandung Ketika melakukan Attacking Prats melebar Edo Pebriensah Melebar Kemudian Kakang naik Tentunya Kuifers naik Alvirto naik Satu naik Nah Disini Akan terlihat Posisi Mark Anthony Klok Ini bergerak Kedepan Persib Bandung Itu banyak Banyak memanfaatkan Ruang antar lini Dari pemain-pemain Semarang Dari lini tengah Ini lini tengah Lini belakang Banyak disini Pemain Persib Bandung Menumpuk Irianto Sebagai pemain nomor 6 Dia sering Jemput bola Meskipun Ada juga ya Aku harus Tegaskan Klok turun ke bawah Untuk jemput bola Tetapi Kalau kita lihat Bentuk Shape Ethiknya sering seperti ini Irianto turun ke bawah Nah ini kan Pertanyaan besar Kok gak ada nih Yang bantu Irianto Mendekat nih Pemain-pemain Yang ada Di jarak antar lini Semarang Pemain Persib Teman-teman Nah ternyata Irianto Ataupun pemain-pemain Persib Bandung Sering memberikan bola Diagonal Langsung direct ke depan Ke sayap kanan Ataupun ke sayap kiri Atau Di backline Pemain-pemain Belakang PSIS Semarang Aku lihat Laga Boyan Hodak Sebelum bersama PSM Makassar Pernah dia melatih Dan Kuala Lumpur Ya situasional seperti itu Sering dilakukan oleh Boyan Hodak Meskipun Itu Kadang menjadi pertanyaan Kok kosong nih Gak ada yang membantu Irianto Jarak antara Irianto Jauh banget nih Ke lini depan Dan akhirnya Irianto Sering kan memberikan Passing dulu Ke posisi Kuivers Kemudian Irianto bergerak Kedepan Untuk mengisi Ruang yang kosong lagi Akibat pemain Persib yang Berada di antar Lini ini Dan ketika Kuivers Dapat bola Langsung nih Diagonal lagi Ataupun ke Fretz lagi Atau Posisi Persib Bandung Pemainnya memanfaatkan Koridor Hopspace Dari posisi Kuivers Diberi bola ke Madinda Ezra bergerak Situasi overload 3 vs 1 Ataupun 2 vs 1 Disini Coba dilakukan kombinasi Fretz bergerak Ataupun dibantu Lagi oleh Kakang Nah Skemanya seperti itu Terus menerus direpetisi oleh Boyan Hodak Dan dari sisi Permainan open play pun Kan gak bisa kita lihat Secara indah Persib Bandung Menciptakan sebuah Peluang 2 goal dari Persib Bandung Bukan dari open play Dari situasi Tendangan penalti Tendangan penalti pertama Berasal dari Quick free kick Yang dilakukan oleh Pemain Persib Bandung PSIS Semarang pun Bisa aku bilang Di laga ini Ceroboh banget Entah kenapa Di laga-laga sebelumnya Bagus banget Disiplin banget Pemain-pemain Semarang Cerobohnya seperti apa Banyak pelanggaran-pelanggaran Yang harusnya tidak Bisa terjadi Contoh lagi Pelanggaran yang Kedua Persib Mendapatkan penalti Lewat Fredian Itu kan terlalu Ceroboh Terlalu kasar Apa yang dilakukan oleh Fredian Sehingga Persib Bandung Mendapatkan penalti Dan pertanyaan Besar Muncul nih Ke aku Bang Apa sih perbedaan Boyen Hodak Sama Luiz Mia Cara permainannya Nah Kalau Boyen Hodak Lebih konservatif Seperti yang kita bahas tadi Itu sebenarnya Bukan hal yang baru Bagi Boyen Hodak Udah kita bahas juga Sebelumnya Jauh Bersama PSM Makassar pun Seperti itulah Gaya permainan dari Boyen Hodak Konservatif Udah kita bahas Sedangkan Luiz Mia itu Lebih rigid Lebih komprehensif Lebih jelas gegasannya Lebih Aku bukan katakan Boyen Hodak Gak jelas ya Bagi Teman-teman yang Gak mengikuti Boyen Hodak Ataupun baru nih Mengikuti Boyen Hodak Mungkin ketika menonton Pertandingan Persib Bandung Akhir-akhir ini Melihat Kok gak bagus nih Permainan Persib Bandung Kok menonton Long ball-long ball Diagonal-diagonal Kedepan Ini tergantung selera Kalau misalnya Tanya ke aku Kebetulan aku sudah Mengikuti Boyen Hodak Ya seperti itulah Gaya permainan dari Boyen Hodak Nah kembali nih Ke Luiz Mia Luiz Mia itu Lebih rigid Lebih kompleksitas Itu pun sudah kita bahas Bagaimana Luiz Mia Memanfaatkan Overload 2 vs 1 3 vs 1 Di sektor Pullback kanan Ataupun pullback kiri Dari lawan Kemudian memanfaatkan Koridor home space Bagaimana pemain tersebut Bergerak untuk menarik Back lawan Kemudian menimbulkan ruang Disitu second line Dari pemain Persib Bandung Mengisi Jadi kan rigid kan Nah ini tergantung selera lagi Misalnya aku tanya Kepada teman-teman Lebih suka ball position Atau permainan Bertahan Counter attack aja Pasti banyak itu Yang memunculkan Pandangan sendiri Ada yang mengatakan Lebih proper kepada Permainan ball position Ada juga yang mengatakan Lebih proper terhadap Permainan counter attack Ataupun transisi cepat Jadi untuk situasi ini Gak bisa Kita salahkan Boyen Hodak Gak bagus Gaya permainan Game planenya Gak bagus Gak bisa kusalahkan juga Dan gak bisa juga Aku katakan Luiz Mia itu Betul gaya permainan Ini tergantung Lagi kemana Manajemen Membawa Arah dari Versi Bandung ini Kemana Kedepannya Kalau misalnya kita bicara Versi Bandung Tentu Harus Memunculkan Identitas permainan Identitas permainan Itu seperti apa Sudah kita bahas Jauh-jauh hari Oke Kita lihat Kedepannya Versi Bandung Seperti apa Bye